Menteri Koordinator Bidang Pangan Julkifi Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar menyatakan selama menjalani pembakalan Kabinet 24 hingga 27 Oktober di Akmil Magelang telah terbangun solidaritas di Kabinet Merah Putih. Kabinet menjadi kompak dan semua kegiatan yang dilakukan sangat berkesan bagi semua orang. Kabinet menjadi kompak, karena kita ini latar belakang berbeda-beda, tapi di situ kita 3 malam, 4 hari intens, berbagai agenda yang membuat kami jadi satu. Yang kedua, kecintaan terhadap Merah Putih semakin membarah. Ya, hampir semua berkesan, mulai bangun pagi, makan siang, makan malam, kemudian olahraganya, apalagi soal baris-baris ya, yang suka salah-salah gitu ya. Hampir semua berkesan ya, Cak ya? Ya, Cak. Inilah cara Pak Prabowo mensolidkan tim sekaligus merapatkan barisan. Inilah cara Pak Presiden agar tim yang akan bekerja 5 tahun ke depan menjadi tim yang kuat, solid, bersatu, dan tentu saja barisan yang rapi dan disiplin. Mulai dari cara-cara yang humoris juga disiplin yang tinggi, akhirnya kita baru tahu bahwa ada yang nggak bisa baris-berbaris sama sekali, ada yang sudah ahli. Setelah 4 hari 3 malam mengikuti pembakalan di Akmil Magelang Jawa Tengah, hari ini, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selesai mengikuti retret bersama. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagusoka dan Wakil Menteri Parwisata Niluh Enik Ermawati mengaku, Pembakalan yang diberikan sangat bermanfaat. Selain untuk menjaga kekompakan, dalam retret di Akmil Magelang, seluruh anggota Kabinet Merah Putih dapat berdiskusi bersama dalam suasana kekeluargaan. Menjaga kekompakan dan persatuan dari Kabinet Merah Putih, kita punya banyak kesempatan untuk betul-betul berdiskusi satu sama lain dengan suasana yang di tengah suasana yang tentunya resmi, tapi pada saat istirahat kita semua bisa betul-betul berdiskusi secara informal. Dengan cara seperti ini, kita jadi ngerasa kita satu keluarga, kita saudara semua, dan kita punya tujuan yang sama yaitu bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jadi itulah tujuannya dan itulah yang tercipta dari 3 hari, 4 hari ya, kebersamaan kita di Magelang. Terima kasih.